Garasi yang nggak S&E Garasi yang nggak ISO Istri tidak oke ya Istri tidak oke kalau yang itu Halo guys, balik lagi bersama gue Fatsy di Tuntun Di channel Chief ID Hari ini kita punya sesuatu yang spesial Seperti biasa, kita akan unboxing sebuah sepeda yang kayaknya jarang lo lihat Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya Supaya lo bisa dapet notifikasi setiap kali kita upload video Nah, sekarang langsung ke barangnya ya Kita baru aja beli satu sepeda aneh Sebenernya sepedanya sih kayak sepeda biasa Cuman yang bikin kita bilang itu aneh adalah Bahannya gede banget Ini bahannya lebar banget Ukurannya nanti kita coba lihat Dan ini kita baru beli, belinya second Gossipnya barangnya susah Jadi makanya kita ambil Terus kita mau unboxing sekarang Ini sebenernya harusnya pakai timbangan Cuman tanpa timbangan pun lo bisa lihat kan Ini gila enteng banget ya Untuk ban sebesar ini enteng banget Rem posisinya di sebelah kiri Jadi totalnya katanya 18 kg Total berat Full alloy Full aluminium ya Jadi soal baut-bautan udah selesai Cukup sederhana Kalo cuma ngelepas roda depan doang Sekarang kita mau lepas plastik ya Ukurannya 26 x 4 x 0 Jadi basically ini hanya sepeda 26 aja Cuman lebarnya sih gila-gila Sekarang kita coba riding ya Oke ini first impression Fat bike Wah enak-enak Lebar Memang agak Agak bulky sih Cuman Waduh feelsnya sih Kayak naik motor ya Dan rasanya tuh Karena ban-nya tebel Jadi empuk banget Wah gila Bisa keterusan sampai rumah kayaknya Enak banget Perpindahan giginya juga cukup smooth lah Dan Mengingat ini produk-produk lokal ya Feelsnya sepeda baru Dibanding Kita custom sendiri Rasanya solid banget Kita lagi ada project juga Yang dimana kita bangunnya custom Tapi custom proper Nah kali ini Bisa nih kita bandingin Biarpun gak apple to apple ya Cuman rem rasanya pakem banget Perpindahan gigi cepet dan smooth Handlingnya oke Basically tinggal pake Dan maintenance-nya aja yang jaga Paling abis ini kita Clean up sedikit Petite 熱 tomorrow Air T prochist Tentang selamat menikmati selamat menikmati